Bagaimana sih cara bank itu bekerja dan memperoleh keuntungan? Di setiap periodenya, X akan mendapatkan bunga dari deposito sebesar 5%. Nah, dari sini bank akan mendapatkan spread atau selisih keuntungan. Bagaimana sih cara bank itu bekerja dan memperoleh keuntungan? Nah, misalkan di sini kita punya bank, mungkin kita namanya dengan bank A, dan kita punya satu orang. Misalkan si X, dia ingin mendepositokan uangnya sebesar mungkin 100 juta. Yang dimana menurut kontrak yang diberikan oleh bank, dia dijanjikan untuk mendapatkan return sebesar 5%. Nah, ada satu orang lagi, misalkan kita namakan sebagai si Y, dia ingin meminjam uang dengan jumlah yang sama, misalkan 100 juta juga. Dan berdasarkan kontrak yang diterbitkan oleh bank, Y harus membayar dengan bunga sebesar 10%. Nah, di setiap periodenya, X akan mendapatkan bunga dari deposito sebesar 5% Dan Y harus membayar bunga untuk pinjaman sebesar 10%. Nah, dari sini bank akan mendapatkan spread atau selisih keuntungan. Yang dimana adalah 10% dikurangi dengan 5%. Hasilnya 5%. Bank akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari suatu proses bisnis yang terjadi.